Idris adalah cobaan hidupku yang terbesar. Hingga kini, aku tak tahu penyebab ia seperti ini. Aku begitu malu memiliki Idris. Sebisa mungkin aku menutupi keadaan anakku pada seluruh tetanggaku. Aku sungguh tak kuat mendengar mereka berbicara sumbang tentang kondisi putraku. Orang ngomong kan, anak si Polen ada kayak gitu lah, tapi dia meninggal rasa nanti kecil kali ya kan. Karena udah cacat padahal dia, tapi kita ibu rasa janganlah anak sampai kayak gitu, gitu kan. Tapi kini tidak lagi. Rasa malu itu telah kukubur. Perlahan tapi pasti, aku mulai membawa anakku melihat dunia luar. Seperti pagi ini, bersama ayahnya Idris jalan-jalan di sekitar rumah. Idris adalah cobaan hidupku yang terbesar. Hingga kini, aku tak tahu penyebab ia seperti ini. Yang pasti, tak timbul asap tanpa adanya api. Itu yang diakini banyak orang. Menanggapi kelainan Idris. Aneka dugaan tercetus. Tak jarang membuat hati komat. Terima kasih. Minum, mau minum gitu. Sudah mau minum itu, nampak. Belas itu sumbing. Belas ini sumbing dalam hati. Nasa aku pakai aja terus. Ternyatanya itulah dia, nggak tahulah. 15 hari menjelang kelahiran Idris. Ia mengalami mimpi aneh. Mimpi itu baru ia ungkap setelah Idris hadir menyemarakkan rumah. Katanya begini, aku ada mimpi, udah lahir lah si Idris. Aku ada mimpi lah, katanya. Mimpi beli celana sama baju. Tapi bajunya koyak, katanya gitu. Terus inilah, mungkin pertanda anak tadi. Pertanda, mimpi, atau pantangan yang dilanggar itukah yang membuat anakku cacat? Aku tak tahu, karena aku lebih meyakini peristiwa yang aku alami sendiri. Nggak ada apa-apa. Cuci lagi semuanya. Udah, cuci terus biasa-biasa semuanya. Terus ke-9 bulannya, jatuh lagi. Nah, di situ juga tempatnya. Namun, pernyataan dokter akhirnya meragukan keyakinanku. Kebanyakan kelainan bawaan ini banyak sebab, ya. Dari kandungan, kelainan dari kandungan, ya. Faktor gizi, faktor kesehatan si ibu semasa hamil. Ya, mungkin faktor makanan, merangkali. Mungkin ada mengkonsumsi obat-obatan. Saat kehamilannya, aku sering sakit-sakitan dan tak memikirkan gizi dan kesehatan anakku. Mau bagaimana lagi, kemiskinan membuatku tak bisa berbuat apa-apa. Toh, perlakuanku pada Idris sama dengan kehamilanku sebelumnya. Yang pasti, aku menerima Idris dengan segala kekurangannya. Aku merawatnya dengan telaten. Meski begitu banyak yang harus aku urus setiap harinya. Aku sabar mengikuti setiap perkembangan Idris. Kukuatkan diriku. Walau hatiku luar biasa perih. Dan dadaku sesak menahan tangis. Melihat perjuangannya yang luar biasa. Pernah juga deh coba-coba kan, entah umur-umur lima tahun, entah enam tahun deh coba mau merangkak. Nah, dari nyarap itu kan mau coba merangkak, mau gini kan ya gak bisa. Perasaan dia berat di kepala, jatuh kan ya lagi. Coba-coba juga itu. Kesabarannya lah yang membuat aku begitu cinta pada anakku. Idris adalah pelengkap jiwaku. Di setiap hula nafas dan letak jantungku. Aku benar-benar ikhlas merawatnya. Dan tak pernah aku berkeluh kesat. Idris paling senang bila kumandikan. Lihatlah, tubuhnya sudah tak muat lagi berada di dalam ember mandi kesayangannya. Rupanya Idrisku sudah makin bertambah besar. Terima kasih.